Tapi kalau jual belinya ini yang menurut masyarakat Syafi ini keberatan kalau dijual belikan akad jual beli. Karena menghasilkan uang itu. Iya kan jadi menghasilkan uang. Hasilnya itu yang haram. Padahal najis. Menurut masyarakat Hanafi, Dawud Zahiri dan seolongan ulama lainnya hukumnya adalah jais boleh. Dengan alasan kenapa boleh, karena melihat kepada manfaatnya. Tapi kalau kita mamah ada pupuk banyak, dia punya kandang, terus kita niat membeli boleh. Ya menurut pendapat yang ketiga boleh. Bahkan kata Matabim Hanafi, ya si pembeli tadi atau bahkan yang menjual tadi kan gak ada masalah. Yang paling ketat ini di dalam masalah ini Matabim Syafi'i tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dengan kesibukan yang cukup padat ini masih mengempatkan Alhamdulillah. Pandre kita sisihkan waktu untuk pencerahan kepada pemirsa. Karena di musim COVID-19 ini kan banyak jamaah atau pemirsa yang di rumah. Sehingga untuk pengajian aja sampai diliburkan. Kemudian kami sendiri kan biasanya hari Senin itu di gedung dakwah MUI ada pengajian. Iya, tapi rupanya 2 Senin kemarin ini kita liburkan sementara. Padahal ada peraturan pemerintah. Sehingga mereka banyak di rumah. Nah ketika di rumah itu kayaknya untuk selalu baca kayaknya agak malas gitu. Nah tapi dengan adanya semacam video seperti ini mereka rupanya responnya positif. Jadi merasa tercerahkan walaupun nggak ngaji keluar. Walaupun ada di dalam rumah tapi dengan mendengarkan dari Youtube seperti ini Alhamdulillah mereka merasa berhenti. Bisa ikut ngaji juga ya Pak I? Ikut ngaji juga. Walaupun ngaji rutinnya di taklim tidak bisa hadir karena memang diliburkan sementara. Diliburkan sementara. Karena peraturan pemerintah perihal masalah COVID-19. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat diangkat. Mudah-mudahan oleh Allah SWT COVID-19 ini segera disirnahkan. Sehingga di seluruh dunia khususnya di negara kita tercinta Indonesia. Lebih-lebih di kota kita Depok ini mudah-mudahan segala sirnah. Sehingga kembali lagi normal. Kembali dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Dan kita doakan juga Pak Andre yang meninggal yang sakit karena Corona ini. Bahkan baru saja kemarin sahabat kita pengurus di pesantren Dara Solehin. Orang yang sangat banyak amal solehnya. Jadi Bapak Insinyur Haji Dodi di CNR ini rupanya tinggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi sahid. Dan juga mudah-mudahan ahli syurganya Allah SWT. Amin. Ya Allah ya rabbal alami. Dan keluarga yang ditinggalkan juga. Ya. Ibu Haji Herak beserta para putranya. Mudah-mudahan diberikan kesebaran oleh Allah SWT. Amin. Ya Allah ya rabbal alami. Baik Pak Merasa. Kita hari ini akan menggaji yaitu pada alaman 68. Yaitu dengan tema hukum menjual kotoran kambing untuk digunakan sebagai pupuk. Itu Pak Gih kajiannya hari ini. Baik. Silahkan dibacakan. Nah kita teruskan pertanyaannya Pak Gih. Jadi ya maaf mudah-mudahan ini nanti ada pencerahan dari Pak Gih. Ya. Dijelaskan sampai dalil-dalilnya yang menyangkut tentang pertanyaan ini. Baik. Pertanyaan begini Pak Gih. Bagaimanakah hukumnya menjual kotoran kambing atau binatang lainnya untuk digunakan sebagai pupuk? Boleh atau tidak? Itu pertanyaan yang singkat Pak Gih. Silahkan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kira penting untuk diketahui oleh masyarakat luas, oleh umat. Ya. Karena harusnya para petani mungkin satu saat kan butuh pupuk. Dan pupuk itu misalnya dari kotoran kambing atau juga binatang lain. Ini menurut hukum Islam bagaimana boleh atau tidak? Itu inti pertanyaannya. Sekarang langsung aja ke jawaban. Baik. Jawabannya sesuai dengan yang tertera dalam buku yang saya sudah susun. Sudah tulis ini. Menjual kotoran binatang untuk digunakan sebagai pupuk. Termasuk ke dalam masalah hilapiyah. Hilapiyah itu artinya ada perbedaan pandangan. Di kalangan ulama yang satu misalnya membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Para ulama mustahidin. Ulama mustahidin itu artinya ulama yang betul-betul dia sudah sanggup beristihad. Beristihad itu adalah menggali hukum-hukum agama langsung dari Quran dan hadis. Itu namanya ulama mustahid. Dan yang paling populer dari sekian ulama mustahidin yang ada adalah ada empat orang ulama mustahid. Yang pertama urutannya sesuai dengan kaitan dengan usianya ya. Artinya yang paling tua mana. Yang pertama Imam Hanafi. Yang kedua Imam Maliki. Yang ketiga Imam Syafi'i. Dan yang keempat Imam Hanbali. Itu namanya ulama mustahidin. Dan sebagai informasi kepada Pak Andre dan sekaligus Pak Mirsa yang dimuliakan Allah. Bahwa patwa-patwa ulama mustahidin yang empat tadi oleh seorang ulama besar dari Mesir namanya Syekh Abdullahman Al-Jaziri. Sudah dihimpun dalam sebuah kitab. Judulnya Al-Fikhu Alal Mazahib Al-Arba'ah. Pikih berdasarkan madhab yang empat. Walaupun judulnya Al-Fikhu Alal Mazahib Al-Arba'ah. Pikih untuk madhab yang empat. Tapi yang saya miliki kitabnya Pak Andre itu yang warnanya kemerah-merahan. Itu ada lima jilid. Jadi Pikih madhab yang empat. Yani Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi jilidnya kitabnya itu ada lima. Sampai lima jilid tebal-tebal. Karena patwa-patwa beliau yang empat ini dihimpun dalam sebuah kitab tadi. Nah itu perbedaan antara satu madhab yang satu dengan yang lain. Disebutnya ada Hilafiah. Bainal Mazahib. Perbedaan antara madhab-madhab tadi. Para ulama mustahidin berbeda pendapat. Ada yang berpandangan hukumnya haram. Ada pula yang menyatakan hukumnya boleh atau mubah. Nah untuk lebih jelasnya, para pakar hukum Islam atau fukoha menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama dari kalangan ulama yang mengharamkan. Jadi ulama yang mengharamkan, saya kemukakan di sini. Yang pertama ada seorang ulama namanya Imam Nawawi. Dalam pelajaran atau episode yang lalu. Kalau enggak salah episode yang ketujuh ya. Mengenai perbedaan Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi. Sehingga kalau ingin lebih mendalam mengenai Imam Nawawi. Siapa beliau itu ada di episode yang ketujuh. Ya pemirsa bisa mencari atau melihat atau menonton di sana. Nah di sini dikatakan Imam Nawawi sebagai mujtahid fatwa dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam kitabnya yang diberi nama Al-Majmu Syarah Al-Muhazzab. Beliau berkata. Al-Majmu Syafi'i Artinya menjual pupuk kotoran binatang. Baik yang halal dimakan dagingnya maupun yang tidak halal. Adalah batil. Batil itu artinya tidak boleh. Dan harganya hukumnya haram. Maksudnya uang dari hasil penjualannya kita haram untuk menggunakan. Ini adalah menurut pendapat madhab kami dalam kurung maksudnya madhab Syafi'i. Karena Imam Nawawi ini mujtahid fatwa katalah juru bicara dari madhab Imam Syafi'i. Imam Hanafi nama aslinya adalah Imam Nuqman bin Sabit. Telah berkata. Boleh menjual pupuk kotoran binatang. Karena telah ada kesepakatan pendapat para ulama terkemuka pada setiap masa. Atas bolehnya menjualnya dengan tidak ada yang membantah. Minwari in karin tadi ya. Tanpa ada yang mengingkar. Karena kotoran itu boleh dimanfaatkan. Maka boleh menjualnya seperti benda-benda yang lain. Sahabat-sahabat kami dari madhab Syafi'i telah berdalil dengan hadis Ibn Abbas. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabdan. Bahwasannya Allah apabila telah mengharamkan sesuatu kepada suatu kaum. Maka Allah mengharamkan pula harganya. Ini hadis ini riwat Imam Abu Dawud. Dan ini merupakan hadis sahih. Bisa dibaca dalam kitab Al-Majmu' secara Al-Muha'zab. Juz 9 halaman 230. Ini keterangan Imam Nawawi merupakan jurubicara mujtahir fatwa dari madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua Imam Syed Sabiq dalam kitabnya Feku Sunnah. Seorang ulama ahli Fikih, juga beliau ahli hadis dari Mesir. Beliau menerangkan bahwa di antara syarat sah jual beli itu, benda yang diperjual belikannya harus benda suci. Tidak sah kalau bendanya najis. Kemudian beliau berkata, Wastasnal ahnafu wa'l-zohiriyyatu Kullama fihi manfaatun tahillu syara'an Pajawwazu bay'ahu Faqalu yajuzu bay'ul arwasi wal'azbalin najasati Allatitan udhurratu ilas ti'maliha fil basatini Wa yantabnyu biha wakudan wasamadan Artinya, al-ahnab dan madhab da'ud-zohiri Ahnab ini madhab ma'nafi ya Dan madhab da'ud-zohiri Telah mengecualikan terhadap setiap benda yang bermanfaat Yang halal menurut syara' Mereka memperbolehkan menjualnya Kemudian mereka berkata Boleh hukumnya menjual kotoran-kotoran Dan pupuk-pupuk najis Yang dipandang sangat perlu digunakan di kebun-kebun Dan dapat digunakan sebagai bahan bakar dan pupuk Ini bisa dibaca di dalam kitab yang namanya Pikhusunah Juz Tiga halaman 130 Kemudian Bapak J. Andre dan Pemirsa Yang dimuliakan oleh Allah SWT Ada lagi saya kutip dari Imam Aswan Ani namanya Imam Aswan Ani ini beliau dari Yaman Dari sana Yaman Dalam kitabnya 10 salam Beliau berkata Artinya segolongan ulama Telah berkata Boleh hukumnya menjual kukuk najis Dan menurut suatu pendapat Boleh yang demikian itu Bagi pembeli Tidak boleh bagi penjual Karena si pembeli itu Memerlukannya Tidak bagi si penjual Ini ada dalam kitab Yang diberi nama Subulus Salam Dan Subulus Salam ini Pak Andre adalah sebuah kitab syarah Atau komentar terhadap kita Bulugul Marom Bahkan Alhamdulillah saya Punya dua syarah Bulugul Marom ini Selain Bulugul Maromnya punya Nama lengkapnya Bulugul Marom Min Adilatil Ahkam Jadi Satu kitab Satu jidit tebal Yang Di dalamnya dibahas Dikupas Merupakan koleksi hadis-hadis hukum Yang dikarang oleh Namanya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asfalani Nah kemudian saya Punya dua syarahnya Syarah itu artinya Pengurai Dari kitab Bulugul Marom Min Adilatil Ahkam tadi Yang pertama Namanya Subulus Salam Syarah Bulugul Marom Karya Imam As-San'ani tadi Al-Amir As-San'ani Nah yang kedua Ada lagi yang tebal Sampai tiga jidit Kalau Subulus Salam Dua jidit Tapi kalau yang satu lagi Namanya Kitabnya itu Adalah Taudihul Ahkam Nama kitabnya Taudihul Ahkam Syarah Bulugul Marom Ini dikarang oleh Namanya Syekh Al-Bassam Taudihul Ahkam Syarah Bulugul Marom Karya Syekh Al-Bassam Namanya Itu sampai tiga jidit tebal Sebagai urayan Dari kitab Bulugul Marom tadi Nah Kaitan dengan masalah ini Bisa kita Mungkin simpulkan Dari urayan di atas Dapat disimpulkan Bahwa Menjual kotoran Kambing Atau binatang lainnya Terdapat Ikhtilak Atau Perbedaan pandangan Di kalangan ulama Sebagai berikut A Menurut Mazhar Syafi'i Hukumnya adalah haram Ya Karena Alasannya kenapa haram Ya karena Najisnya itu Jadi barang najis Gak boleh dijual belikan Jadi Kalau dikasihkan itu Gak apa-apa Misalnya ada orang Ngasih Ya kita terima aja Untuk pupuk Tapi kalau Jual belinya ini Yang menurut Mazhar Syafi'i ini Keberatan kalau Dijual belikan Akad jual beli Karena menghasilkan uang itu Ya kan Hasilnya itu yang haram Padahal Najis Yang dilihat Najis ini yang gak boleh Dijual belikan Sementara yang kedua B Menurut Mazhar Hanafi Dawud Zahiri Dan sekolongan ulama lainnya Hukumnya adalah Jais Boleh Dengan alasan Kenapa boleh Kena melihat kepada Manfaatnya Karena Walaupun Najis kan Tapi kan Bukan untuk Dimakan Oleh kita Langsung ke mulut kita Tapi kan untuk pupuk Ya Untuk menjuburkan tanah Untuk menjuburkan tanah Jadi Walaupun Najis kata Ulama dari Mata Hanafi Dan Dari Dawud Ghahiri Tadi Maka Tidak apa-apa Kena Menjuburkan uang Dari hasil jual beli Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Nah Tidak boleh Tapi kalau kita Mama ada pupuk Banyak Dia punya kandang Terus kita niat membeli Boleh Ya Menurut pendapat yang ketiga Boleh Bahkan Kata Matabim Hanafi Si pembeli Tadi Atau bahkan Yang menjual Tadi kan Tidak ada masalah Yang paling ketat Ini Di dalam masalah ini Matab Shafi'i Tadi Jadi Melihat kan Masalah Kaitan dengan Najisnya Tapi kalau Matabim Hanafi Tadi Ya boleh-boleh Saja Karena Manfaatnya Dan bukan Untuk Dimakan Tapi kan Untuk Tanaman Itu Nah Oleh karena itu Dalam masalah Hilafia ini Jadi harus Berlapang Dada Kita Jadi Tidak terlalu Ngotot-ngototan Karena Dalam episode Yang lalu kan MUI Sendiri Sudah punya Semboyan Yang sangat Indah Yang ini Bersatu Dalam akidah Berjamaah Dalam ibadah Dan mari kita Bertoleransi Dalam hilafia Tidak oleh karena itu Kalau misalnya Ada orang yang Mau beli pupuk Dari Najis Tadi Ya ada Pandangan Yang membolehkan Ya walaupun Mungkin Ada Paedah Dalam usul fikir itu Pak Mirsa Dan Pak Andri Katanya Keluar dari hilafia Adalah Dianjurkan Disunahkan Dianjurkan Untuk tidak Terjadi Ada hilafia Makanya Mungkin lebih baiknya Kalau memang Banyak pupuk Yang bukan Najis Kenapa Yang tidak Najis Aja kita beli Ya Cuma mematangkan Yang Najis Karena Yang Najis Ini kan hilafia Ada yang mengatakan Boleh Ada yang mengatakan Haram Nah daripada Nah daripada Kita ragu-ragu Ada yang mengatakan Haram Ya cari aja Yang tidak Najis Supaya sepakat Ulama tentang Bolehnya Ya berarti Yang tidak Najis Artinya bukan Dari kotoran Hewan Artinya kan Dari mana aja Yang penting Bukan dari kotoran Hewan Yang suci Yang suci Kan bisa kita beli Makanya ada Paedah tadi Al-Quruj Minal-Qilaf Mustahabun Itu pandangan Yang dua-duanya Jadi aman Aman Jadi hilafia Tadi Namun ketika Ada orang yang Beli juga Dari itu Karena ada Pandangan Ulama Kita harus menghargai Jangan Ngotot-ngototan Kayaknya Benar sendiri aja Nah itu yang Menurut saya Agak bijaksana Baik-baik Baik Pemerintah Itulah Kajian kita Pada hari ini Yang Menanyakan Tentang hukum Menjual petoran Kambing Untuk digunakan Sebagai pupuk Mudah-mudahan Dua perbedaan Atau hilafia Ini kita bisa Fahami Dan silahkan Pilih yang mana Yang lebih mantep Tapi pandangan Bagai Kalau mau aman Ya lebih bagus Jangan pakai Najis Pilih cari yang lain Yang tidak najis Sehingga Dalam hilafia Itu harus Bebas Al-Quruj Minal-Hilaf Mustahabun Keluar dari hilafia Itu sangat Dianjurkan Dalam agama Kita ini Sehingga kita Tidak ada Keraguan Baik terima kasih Bagi Mudah-mudahan Ini Menjadikan pencerahan Amin Insya Allah Ini bermanfaat Amin Amin Al-Fatih Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Marokabarakatuh 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 Marokabarakatuh